Menyambut bulan suci Ramadan kota Semarang, Jawa Tengah biasanya punya tradisi Duk Deran. Sebagai tanda masuknya bulan puasa. Tapi karena tahun ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tradisi Duk Deran digelar sederhana dan dengan protokol kesehatan. Tabuhan beduk di balai kota menjadi tanda dibukanya rangkaian acara tradisi Duk Deran yang digelar pemerintah kota Semarang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tak ada pawai dalam tradisi Duk Deran tahun ini. Tahun ini, tradisi Duk Deran masih digelar sederhana karena dalam situasi pandemi COVID-19. Meski digelar sederhana, tradisi Duk Deran tetap berjalan sesuai tradisi dengan menerapkan protokol kesehatan. Tarian warak gendok yang merupakan simbol dari Duk Deran tidak dihilangkan. Begitu pula atraksi barongsai sebagai bentuk kerukunan dalam seni budaya. Tradisi Duk Deran dilanjutkan dengan berkunjung ke Masjid Agung Kauman Semarang. Didampingi tokoh ulama masjid, wali kota Semarang membacakan pengumuman jika sudah memasuki masa bulan puasa. Sebagai puncak rangkaian tradisi Duk Deran, wali kota Semarang akan kembali menabuh beduk di Masjid Agung Kauman. Duk Deran adalah tradisi tahunan di kota Semarang yang telah ada sejak tahun 1881. Biasanya Duk Deran selalu diisi dengan pawai dan arat-arakan. Tapi sejak Ramadan 2020, pawai Duk Deran ditiadakan untuk mencegah munculnya kerukunan di masa pandemi COVID-19. Senut Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.